Pemirsa tim PPS Kejati melakukan sidak ke proyek pembangunan RSUD Abdurrahman Sayuti seberang kota Jambi. Dalam sidak tersebut, pihak Kejati melihat pembangunan RSUD Abdurrahman Sayuti sedikit terhambat akibat banjir luapan sungai yang disebabkan intensitas hujan tinggi. Tim PPS Kejati Jambi menyarankan agar segera membangun turam untuk menanggulangi luapan air sungai. Senin siang, tim PPS Kejati Jambi monitoring pembangunan RSUD Abdurrahman Sayuti yang sedang berlangsung di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, kota Jambi seberang. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengetahui permasalahan yang ada di lapangan serta sesuai standar yang ditentukan. Dijelaskan Leksi Fatarani, Kasipenkum Kejati Jambi, tim menemukan kendala air sungai yang meluap diakibatkan hujan, memasuki area pembangunan sehingga menghambat pekerjaan pembangunan RSUD Abdurrahman Sayuti. Pihak pengelola diminta segera melakukan pembangunan turam demi menanggulangi banjir dari luapan air sungai. Selain itu, pihak pengelola diharapkan secepatnya menyelesaikan pembangunan rumah sakit agar bisa segera dipergunakan masyarakat dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahwa aplikasi pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan. Dan kita menyarankan supaya lantai yang dibuat oleh kontraktor pelaksanaan harus disesuaikan dengan fungsinya. Apabila di outdoor, kita inginkan lantai yang dipasang adalah... Terima kasih telah menonton!